Skandal Joko Sugiharto Chandra tak hanya menyeret beberapa jenderal di korps Bayangkara. Dari markas korps Adiaksa, sejumlah nama diduga juga ikut terlibat. Jaksa Pinangki bernyanyi dan menyebut pertemuannya dengan Joko Chandra sempat dilaporkan kepada Jaksa Agung. Kami menelusuri bukti dan foto dokumen yang ditengarai Jaksa Pinangki, kemungkinan tak bertindak seorang diri. Ini foto laporan hasil pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dokumen ini telah kami verifikasi kepada Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung. Keduanya tak membantah, tapi juga tidak membenarkan. Laporan itu mengungkap dengan gamblang bahwa pertemuan Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra dilaporkan kepada Jaksa Agung. Berdasarkan pengakuan Pinangki, awal mula pertemuan dengan sepemburonan di Malaysia terjadi pada 3 September 2019. Pada sekitar bulan September 2019, dalam perjalanan ke Amerika Serikat dan transit di Kuala Lumpur selama satu hari, terjadi pertemuan yang nama tempatnya terlapor Pinangki tidak tahu. Dihadiri terlapor Pinangki, Saudara Rahmat, dan Jocan untuk membicarakan masalah power plant dengan membawa proposal atau dokumen penawaran. Proposal power plant yang dimaksud Pinangki ialah proyek pembangkit listrik di Kalimantan. Proposal itu ditengarai jadi pelicin untuk membebaskan Joko Chandra dalam perkara Bank Bali. Sementara Rahmat adalah seorang pengusaha dan pembina kooperasi Nusantara. Rahmat juga lah yang mempertemukan Pinangki dengan Joko Chandra di Malaysia. Dua bulan setelah pertemuan pertama, Pinangki kembali menemui Joko Chandra di Menara The Exchange 106 Kuala Lumpur pada Desember 2019. Pinangki menyedorkan nama Anita Kolopaking untuk jadi kuasa hukum Joko Chandra menangani perkara di Mahkamah Agung. Belakangan, Anita dijadikan tersangka dalam perkara skandal surat sakti Joko Chandra oleh Markas Besar Polri. Saat ini Pinangki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap dari Joko Chandra. Sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki sempat mengungkap kepada pengawas internal Kejaksaan Agung. Ia mengakui bahwa setiap pertemuannya dengan Joko Chandra di Malaysia dilaporkan kepada atasannya dan Jaksa Agung. Bahwa terlapor setelah bertemu dengan buruanan terpidana Joko Sugiharto Chandra segera melaporkan kepada pimpinan setelah terlapor mengetahui Jocan yang dikenal ternyata buruanan terpidana Joko Chandra. Terlapor melaporkan kepada Jaksa Agung dan atasan langsungnya dengan cara menunjukkan foto-foto kepada mereka. Pinangki bahkan mengaku kalau izin bepergian keluar negeri juga ia peroleh dari pimpinan di Kejaksaan Agung. Tapi, pengakuan Pinangki dibantah Jaksa Agung Sanitya Rampur Hanudin. Jaksa Agung membantah, tapi ada bukti yang memberi izin bepergian keluar negeri kepada Pinangki. Hal itu tersatat dalam surat tertanggal 6 Januari 2020. Dalam surat itu, Jaksa Agung memberi izin kepada Pinangki menjalani pengobatan di Amerika Serikat. Sepanjang 2019, Pinangki juga kerap bepergian keluar negeri. Dan dari sinilah, jejak pertemuannya dengan Joko Chandra terbukti. Nama Jaksa Agung juga dua kali disebut dalam laporan hasil pemeriksaan Jaksa Pinangki. Bahwa terlapor Pinangki segera melapor kepada pimpinan setelah bertemu Jocan yang kemudian diketahui sebagai Joko Chandra sekembali ke Indonesia. Terlapor melaporkan kepada Jaksa Agung dan atasan langsungnya saat itu dengan cara menunjukkan foto-foto kepada mereka. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan, pengusutan kasus Joko Chandra saat ini masih dalam penyelidikan. Ia pun menolak, menjelaskan detail perkara ini termasuk laporan hasil pemeriksaan yang kami miliki. Sebagai mana kita ketahui bahwa sudah ada penyelidikan terhadap Jaksa PSM, tentu penyelidikan akan lebih kuat. Apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu. Sedangkan, Komisi Kejaksaan berencana memanggil nama-nama petinggi Kejaksaan Agung yang disebut Pinangki dalam laporan hasil pemeriksaan Jaksa Muda Pengawasan. Kalau berkaitan dengan LHP itu, kami kira untuk langkah pertama cukup. Cuma ada yang perlu didalami. Itulah kita agendakan, itu jadwalnya minggu depan rencananya. Ya, itu sudah kita siapkan. Komisi Kejaksaan menilai banyak kecanggalan dalam keterlibatan Pinangki pada kasus Joko Chandra. Posisi jabatan Oknum Jaksa PSM ini sebelum dicopot adalah SLO 64, Kepala Subbagian Evaluasi di Biro Perencanaan. Dia bukan orang-orang yang punya tanggung jawab dalam soal penyelidikan, dalam soal intelijen atau penangkapan buron. Jadi, sangat sulit diterima oleh publik apabila Oknum Jaksa PSM itu bisa bertemu dengan terpidana buron yang hebat itu, yang konon untuk bertemu saja susah. Lalu benarkah Jaksa Pinangki bertindak seorang diri? Terima kasih telah menonton!